Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini Jalon penumpang pesawat ditangkap saat menyelundupkan sabu via bandara Nagan Raya siap jalankan vaksinasi Intro Menikmati panorama ketinggian Menjadi favorit pengunjung berwisata Dua calon penumpang pesawat yang mencoba menyelundupkan sabu Ditangkap petugas keamanan Bandar Udara Maliku Saleh Aceh Utara Minggu Siang Barang bukti sabu seberat 1 kg ditemukan saat petugas memeriksa barang calon penumpang Ketika akan check-in di bandara untuk terbang ke Medan Sumatera Utara Seorang pria berinisial VS dan seorang wanita berinisial H ditangkap petugas keamanan Bandara Maliku Saleh Saat berupaya menyelundupkan 1 kg sabu Barang terlarang itu ditemukan dalam tas ransel tersangka VS saat melewati pemeriksaan bawaan calon penumpang Pria berinisial VS mendatangi counter check-in di bandara sekitar pukul setengah 11 siang waktu setempat VS berencana naik pesawat tujuan Medan menggunakan pesawat komersil Wings Air Petugas mencurigai tas ransel VS berisi barang terlarang hingga digeledah Petugas menemukan dua bungkusan berisi sabu, masing-masing seberat setengah kilogram VS ditangkap petugas keamanan Bandara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Loksemawe Petugas juga menangkap kakak ipar VS berinisial H yang mengantar tersangka ke Bandara VS mengaku diupah sebesar 15 juta rupiah bila berhasil membawa narkotika tersebut ke Jakarta Kini kedua tersangka ditahan Sat Narkoba Polres Loksemawe Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Harga ikan di pasar tradisional langsa sejak sepekan terakhir terus melonjak Hampir semua jenis ikan segar harganya naik hampir dua kali lipat akibat pasokan dari nelayan merosot Sejumlah pedagang ikan harus menjual ikan segar lebih mahal dari biasanya Kondisi ini berdampak juga pada permintaan ikan di pasar tradisional langsa Yang menurun hingga 30% Kenaikan harga ikan segar di pasar rata-rata 10.000 rupiah per kilogram Namun untuk jenis ikan tertentu bisa naik hampir dua kali lipat Ikan gembung yang biasanya dijual 28.000 rupiah per kilogram Saat ini dijual 40.000 rupiah per kilogram Demikian juga dengan ikan tongkol Sebelumnya hanya 20.000 rupiah per kilogram Sekarang menjadi 30.000 rupiah per kilogram Ikan kakap yang sebelumnya 40.000 rupiah menjadi 60.000 rupiah per kilogram Harga ikan densis juga naik dari 30.000 rupiah per kilogram menjadi 45.000 rupiah per kilogram Akibat harga yang melonjak, sebagian pedagang beralih menjual ikan air tawar Seperti mujair dan bandeng Ikan air tawar menjadi pilihan alternatif bagi warga yang ingin menikmati ikan segar Harga ikan mungkin melanjak 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 Karena orang gak ke laut Kalau sekarang ini bonbon itu banyak pulang Pulang ke darat Dikejar sama ompak besar Jadi kenaikan harga ikan itu berbilu kadang-kadang sampai 10.000 Berbilu Kayak tongkol, dencis Dan banyak orang-orang ikan lain yang naik harga Kemungkinan minggu depan mungkin bukan normal lagi Lonjakan harga ikan juga berpengaruh pada permintaan ikan Warga harus memilih jenis ikan yang masih terjangkau Atau membelinya dalam jumlah kecil May Munjir melaporkan dari Kota Langsa Dinas Kesehatan Kabupaten Naganraya melatih ratusan tenaga kesehatan untuk menjadi vaksinator Pemerintah Kabupaten setempat juga telah menyiapkan tempat untuk penyimpanan vaksin COVID-19 Di seluruh puskesmas di daerah ini Beberapa persiapan dilakukan seperti melatih ratusan petugas vaksinator Dan menyiapkan tempat penyimpanan vaksin Agar vaksinasi berjalan lancar Seluruh unit pelayanan kesehatan terutama puskesmas yang berada sebagai pusat rujukan pertama Juga sudah disiagakan Saat ini para vaksinator COVID-19 masih tetap bertugas di puskesmas dan rumah sakit seperti biasa Namun mereka sudah disiapkan untuk menyukseskan vaksinasi Yang direncanakan mulai Januari 2021 mendatang Kepala Dinas Kesehatan Naganraya Said Azman mengatakan saat ini belum ada prosedur baku operasi vaksinasi tenaga kesehatan Namun para tenaga kesehatan tetap siaga menjadi vaksinator Yang pertama kita sudah melakukan pelatihan terhadap vaksinator atau tenaga vaksinasi di lapangan Sejumlah 75 orang yang terdiri dari setiap puskesmas Ada 5 orang dari dokter, dari perawat, dari bidan dan juga dari Dinas Kesehatan sejumlah 2 orang Berikutnya juga kita akan lakukan pelatihan kembali terhadap tenaga vaksinasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan Tahap awal vaksin diberikan kepada tenaga medis, anggota TNI dan Polri, dan kemudian pada aparatur sipil negara Sementara vaksinasi untuk umum akan dijalankan pada tahap berikutnya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Akibat diterjang banjir tanggul Sungai Tamiang di Kampung Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, nyaris jebol Selain tergerus banjir, abrasi yang terjadi akibat diguyur hujan kian memperparah kerusakan tanggul Tingginya curah hujan di hulu Sungai Tamiang sejak sepekan terakhir menyebabkan beberapa bagian tanggul sungai rusak, bahkan nyaris jebol Di antaranya tanggul sungai yang berada di Kampung Rantau Pakam, yang paling parah kerusakannya Saat ini tanggul sungai nyaris tak bisa dilintasi dan berbahaya saat debit air meninggi Kondisi tanggul yang nyaris jebol mencapai belasan meter Selain mengancam rumah warga, juga mengancam jalan antar kabupaten di daerah tersebut Untuk menghambat tanggul agar tidak jebol, warga dan pihak terkait sudah menguruk bagian tanggul dengan tanah Namun kondisi ini dipastikan tidak akan bertahan lama, jika belum diperbaiki secara permanen Kemarin kami sudah terima kunjungan dari Dato Rantau Pakam terkait tanggul yang mungkin sebentar lagi akan jebol Jadi kita sudah konfirmasi dengan kawak, khususnya Kepala Pelaksanaan BPPD Pak Sari Jadi kita coba mengambil langkah awal, mungkin yang kita lakukan langkah awal itu kita memasang serocok Serocok dari batang kelapa dan tanah timbul nanti mungkin Petugas badan penanggulangan bencana daerah setempat terus mendata kerugian warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu Selain pendataan warga dan kerugian, pihak terkait juga segera memperbaiki tanggul yang nyaris jebol Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Konflik satwa liar di Aceh masih cukup tinggi 180 kasus konflik satwa tercatat dari 3 habitat satwa yang terancam punah Demikian catatan akhir tahun forum jurnalis lingkungan FJL Aceh yang disampaikan Senin siang Dari 180 kasus tersebut terdiri dari 120 kasus konflik gajah 35 kasus konflik harimau Dan konflik orangutan 40 kasus Khusus untuk gajah terjadi karena kebanyakan kawanan gajah tidak berada di kawasan konservasi Sepanjang tahun 2020 dilaporkan ada 10 kematian gajah liar Di Aceh Jaya ada kematian gajah 6 ekor 5 diantaranya ditemukan sudah menjadi tulang belulang Di Kabupaten Aceh Timur ada 2 ekor gajah liar mati Dan di Kabupaten Pidi 2 ekor Sementara untuk konflik harimau dan manusia Sangat tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulusalam, dan Kabupaten Aceh Tamiang Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Agus Arianto mengatakan Meski kasus konflik satwa di Aceh masih tinggi Namun belum ada peran pemerintah daerah dan masyarakat Yang serius mendukung penanganan konflik manusia dan satwa liar Seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa Kabupaten Kota sudah mulai Melakukan penanganan-penanganan atau membangun strategi-strategi penanganan konflik yang terjadi di wilayahnya Nah ini satu langkah positif menurut saya Bagaimana para pihak dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat setempat Ikut juga berpartisipasi dalam penanganan konflik di wilayah-wilayahnya BKSDA Aceh juga mengaku sudah berkoordinasi dengan instansi pemerintah Terkait dalam mengedukasi masyarakat Terutama mencari solusi dalam penggunaan kawat-kawat listrik Yang menimbulkan kematian pada satwa Warga diimbau untuk memasang kawat listrik di sekitar perkebunan saja Cukup dengan daya kejut saja Tidak hanya aman bagi hewan Reaksi daya kejut juga aman bagi manusia Aldirani melaporkan dari Kota Banda Aceh Jalan penumpang pesawat ditangkap saat menyelundupkan sabu via bandara Nagan Raya siap jalankan vaksinasi Menikmati panorama ketinggian menjadi favorit pengunjung berwisata Memelihara ikan cupang kini menjadi aktivitas alternatif di masa pandemi COVID-19 Trend menjadikan ikan cupang sebagai hiburan dan hobi Hingga potensi menghasilkan tambahan penghasilan Menjadi alasan bagi sebagian orang memelihara ikan cupang Memelihara ikan cupang di masa pandemi saat ini mulai ramai dilakukan banyak orang Warna menarik dan tingkah laku ikan yang unik Menjadi hiburan tersendiri bagi pemelihara ikan dengan nama latin betta fish ini Selain itu potensi menghasilkan tambahan pendapatan menjadi alasan utama lainnya Yang membuat pesanan ikan cupang membanjir Ini pula lah yang dilakoni John Hardianto Seorang tenaga honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Di sela-sela aktivitasnya sebagai relawan bencana Ia pun mulai disibukan dengan hobi yang kini mulai memberikan penghasilan tambahan baginya Koleksi-koleksi ikan cupangnya ditempatkan Hardianto di lahan berukuran 2x8 meter di belakang rumahnya Aneka ikan cupang dibelihara seperti Avatar, Half Moon, Giant, Nemo, Koi, dan Multicolor Berawal dari hobi, Hardianto sudah memelihara cupang sejak tahun 2018 Namun seringkali ia gagal membudidayakannya Alasan ekonomi dan tidak ada dukungan dari keluarga Membuat Hardianto sempat nyaris melupakan hobinya tersebut Namun kini ia berhasil membudidayakan cupang Berkat keuletan dan peluang pasar yang menjanjikan Benar-benar terasa peningkatan harga ikan cupangnya di akhir 2000 Di awal 2020 Di awal 2020 anak-anak sudah mulai tahu kualitas ikan dan harga ikan Di situlah mulai saya fokus, lebih fokus lagi di 2020 Fokus betul-betul bahwasannya ikan cupang ini rupanya bukan sekedar hobi ya Bisa menghasilkan uang yang lumayan Warna ikan cupang yang cerah dan budidaya yang mudah Serta potensi menghasilkan uang yang tinggi Membuat budidaya ikan dengan warna sirip indah ini diminati Harga jual ikan cupang bisa mencapai 3 juta rupiah per ekor Tingginya harga ikan cupang bergantung pada kemampuan ikan yang siap tanding Hingga warna yang cerah Selain itu, perawatan cupang yang mudah pun menjadi kegiatan alternatif di tengah pandemi Naja Rudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Aceh Tengah secara berangsur dibuka kembali Di era new normal ini, pengelola wisata mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan Jalan ini menuju lokasi wisata Buntul Rintis Sebuah tempat wisata di ketinggian bukit Pengunjung yang ingin masuk area Buntul Rintis harus mencuci tangan dan menggunakan masker Ketentuan ini tak menyurutkan minat wisatawan untuk bisa mencapai puncak Buntul Rintis Mereka ingin menyaksikan panorama kota Takengon Para pengunjung berebutan menikmati kesejukan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah dengan nuansa kebun kopi Pengunjung bisa berfoto atau swafoto di ketinggian bukit Buntul Rintis Animo warga mengunjungi destinasi wisata ini sangat tinggi Terutama setiap akhir pekan Lokasi yang berada di puncak Pantan Terong, Kecamatan Bebesen ini Penuh pengunjung yang ingin menikmati dataran tinggi gayo dengan nuansa asrinya Jumaliati satu dari sejumlah pengunjung yang senang menikmati pemandangan dari Buntul Rintis Dia bersama temannya sengaja datang ke Takengon Khusus menikmati pemandangan dari ketinggian Di sini udaranya sejuk, segar dan asri banget Tentunya jadi tempat destinasi yang paling indah Kalau untuk berfoto Tengah pengen ini sih ya Paling jaga jarak Pakai masker, mungkin inilah kendalanya Pakai masker kalau berselfie gitu kan Jaga jarak juga Lokasi wisata dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut ini Ini memang menjadi destinasi favorit pendatang ke negeri antara Hamparan danau lutawar dan panorama pengunungan Seolah menghipnotis pengunjung Senada dengan lia, rima Juga pengunjung yang menyukai seduhan kopi Arabica gayo di lokasi ini Warung kopi yang didesain tradisional ini Membuat wisatawan ingin berlama-lama di tempat tersebut Bagus, tempatnya bagus, indah Terus bersih lagi gitu Sebenarnya takut juga sih Cuman ya kita harus jaga jarak juga Pakai masker Jangan lupa pakai handshake teaser juga Tiket masuk ke lokasi wisata hanya 10.000 rupiah per orang Namun untuk bisa sampai ke destinasi favorit Pengunjung harus menggunakan kendaraan pribadi Karena tidak ada angkutan umum di sini Khairul Ramadhan pengelola wisata mengatakan Pengunjung tidak keberatan menerapkan protokol kesehatan Menerapkan protokol kesehatan Ini sangat penting Wajib masker juga Kalau enggak pakai masker enggak dikasih masuk Kira-kira seratusan ada Seratus orang lah Kalau weekend mau bisa sampai 200-300 Sejak dibuka kembali sebulan lalu Jumlah pengunjung terus meningkat Terutama akhir pekan Bahkan ledakan wisata diperkirakan Akan terjadi pada libur akhir tahun nanti Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi Mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!